Kau, ya kau, Ruslan Muton, kau pacingan, kau biadab, kau dipecat dari TNI, bukan karena Jokowi, lalu apa dasar sakit hati kau terhadap Jokowi? Kau dipecat dari TNI karena membunuh seorang petani, mana rakyat bisa percaya dengan kau? Kau, ya kau, Abraham Samad, kau pacingan, tapi berisik, berapa jumlahmu, kau muliono, kau terlalu baik, terlalu sangat baik, sehingga kau membiarkan mereka bebas merdeka, leluasa menebar, kebencian, provokasi, menghasut rakyat, menimbulkan menguruh hara dan kegadu. Kau, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dipundakmu saya titipkan pesan ini, terhentikan ruang publik negara Republik Indonesia, agar supaya rakyat Indonesia bisa mewariskan cara hidup yang beretika. Mayoritas rakyat Indonesia, kami juga bisa marah, dan kami juga bisa melakukan perlawanan terhadap kalian. Catat itu baik-baik. Aduh, pagi-pagi udah dibikin kaget dengan sebuah video yang melintas di beranda Youtube saya, dimana ada seorang pemuda NTT bernama Chris Yanto Ien Oni, sampaikan pesan yang begitu tajam untuk mereka para pembenci Presiden Jokowi. Dan pesan ini ditujukan untuk Ruslan Buton, Abraham Samad, dan Rizik Sihab. Nah, seperti apakah kelengkapan videonya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, salam NKRI. Sudara kusubangsa setanah air, sebenarnya hati saya sedang panas. Panas melihat ulah dan perilaku daripada segelintir gelandangan politik tanah air kita. Jadi sebenarnya hati saya ini sedang gundah gulana. Hati saya ini sedang panas sepanas-panasnya. Tapi baru saja saya lihat sebuah video di channel Sumber Dakwah Ovisial. Saya melihat narasi tanggapan dari Pak Kodari. Menanggapi segala tuduhan dan tudingan dan narasi-narasi ancaman terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan menurut saya, narasi tanggapan dari Bang Kodari atau Pak Kodari merupakan suatu tanggapan yang sempurna. Sangat-sangat sempurna. Itu sedikit mengobati rasa gundah gulana dalam dada saya. Sedikit menurunkan rasa panas dalam hati saya. Kau, kau, ya kau, Ruslan Buton, kau Pacingar, kau Biadab, kau dipecat dari TNI, bukan karena Jokowi. Lalu apa dasar sakit hati kau terhadap Jokowi? Kau, ya kau, Ruslan Buton, kau dipecat dari TNI karena membunuh seorang petani. Ya, kau Pacingar, kau Biadab. Jangan sok ngancam Presiden Jokowi. Dulu kau sempat katakan bahwa kalau Presiden Jokowi tidak mundur, maka akan terjadi gelombang-gelombang suara rakyat memaksa Presiden Jokowi turun dari tahtanya. Kau, kau Pacingar, kau Biadab. Apa urusan kau dengan Jokowi? Yang memilih Presiden Jokowi, yang mendukung dan mencintai Presiden Jokowi adalah 75% dari 270 juta rakyat Indonesia. Lalu kau, berapa jumlahmu? Sehingga kau merasa pantas menurunkan Presiden Jokowi. Kau, Abraham Samad, kau pernah menjadi Ketua KPK. Kau diberi kepercayaan menjadi pemimpin institusi salah satu pendegang hukum di Republik ini. Tetapi kau justru terlibat dalam kasus pemahcuan dokumen. Bagaimana rakyat bisa percaya dengan kau? Ya, kau, Abraham Samad. Kau Pacingar, kau Biadab. Ya, kau, Abraham Samad. Kau, ya kau, Habib Rizik. Berapa jumlahmu sehingga kau menggugat Presiden Jokowi? Kalau kau ingin bersuara, berteriak mengatasnamakan rakyat, calonlah dirimu menjadi anggota DPR. Baru kau bisa bersuara atas nama rakyat untuk menggugat Presiden Jokowi. Kau gugat Presiden Jokowi soal utang negara. Taukah kau bahwa utang negara merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan rakyat? Tau tidak, kau provokator. Kerjamu hanya membuat kegatuhan di Republik Indonesia. Ya, kau, Habib Rizik. Jangan sosok-sosokan mengatasnamakan rakyat atau kaum tertentu di Republik ini untuk menggugat Presiden Jokowi. Kau, jangan mengecah belah bangsa Indonesia. Berapa jumlah kau dibandingkan 75% rakyat Indonesia pemilik, pendukung, dan pencinta Presiden Jokowi. Jadi, kalian, ya kalian-kalian semua, para bajingan, para gelandangan politik, orang-orang yang tidak mendapat kesempatan untuk mencilak negara ini. Sadar-sadar dirilah kalian. Ya, kalian, kalian adalah para bajingan sejati. Kalian adalah para pecundang. Kalian adalah para gelandangan politik yang sama sekali tidak didukung oleh rakyat. Sementara Insinyur Haji Jokowi duduk dipilih, didukung, bahkan dicintai oleh mayoritas rakyat Indonesia oleh 75% rakyat Indonesia. Maka, jangan coba-coba kalian atas nama rakyat untuk merongrong pemerintah Presiden Jokowi. Dia akan selesai, selesai masa jabatannya dengan indah dan nama Insinyur Haji Jokowi duduk akan terukir indah di hati mayoritas rakyat Indonesia. Sementara kalian, berapa jumlah kalian? Catat baik-baik. Jangan coba-coba mengusik Presiden Jokowi. Jangan terus memancing kemarahan kami. Karena kami juga bisa marah. Kami, ya kami, mayoritas rakyat Indonesia, kami juga bisa marah dan kami juga bisa melakukan perlawanan terhadap kalian. Catat itu baik-baik. Kalau ada hal-hal tertentu di kepemerintahan ini yang harus kita kritisi, yang menurut amatan pandangan kita kurang tepat, kurang benar. Kita kritisi, tetapi junjung tinggi adab, junjung tinggi moral, junjung tinggi etika. Jangan kaya preman. Kalian sejatinya adalah preman-preman tak berguna di Republik ini. Kau, Muliano, ya kau, kau terlalu lembut hati. Kau terlalu baik, sehingga kau tidak bertindak tegas terhadap mereka, segelintir sampah bangsa ini. Kau terlalu baik, sehingga kau tidak bertindak tegas terhadap mereka, para provokator, yang suka menghempuskan narasi-narasi provokasi, menghasut dan menimpukan kegaduhan di Republik ini. Ya kau, kau, Mulyono, kau terlalu baik, terlalu sangat baik, sehingga kau membiarkan mereka bebas merdeka, leluasa menebak kebencian, provokasi, menghasut rakyat, menimpukan menguruhara dan kegaduhan di mana-mana. Kau, Prabowo Subianto, ya kau, Presiden Republik Indonesia terpilih, kau, di pundakmu, ingin saya titipkan, titipkan, ruang publik negara Republik Indonesia. Jangan ada narasi-narasi ujaran kebencian atas nama kebebasan berpendapat. Jangan ada narasi-narasi hasutan, provokasi, mengajak, membenci pemerintah atas nama negara demokrasi. kau, kau, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, di pundakmu, saya titipkan pesan ini. Terhentikan, ruang publik, negara Republik Indonesia, agar supaya, rakyat Indonesia, bisa mewariskan, cara hidup yang beretika, bermoral, beradab, kepada generasi penerus bangsa. di pundakmu, saya titipkan pesan ini. Ya, untuk kau, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih. Sang Krishyanto Yanori, hidup mulia no! Orang-orang seperti Bang Krishyanto, ini tidak bisa diem orangnya ya, karena saking cintanya mereka ini kepada NKRI, jadi mereka tuh gatel, ingin mengungkapkan, dan ini, apa yang beliau ungkapkan di video ini, barusan sangat mewakili sebagian besar rakyat yang mencintai Presiden Jokowi ya. Ya, semoga saja sih, kedepannya nanti ketika Bapak Prabowo resmi menjadi Presiden, semoga dibuatkan undang-undang, ancaman hukuman, untuk mereka-mereka yang menghina pemimpin gitu kan, agar mereka ini tidak seenaknya jidat gitu, tidak seenaknya dewe gitu ya, bisa keluar di media sosial, dengan kata-kata yang selalu, tidak pantas sekali yang mereka ucapkan, atau mereka lontarkan terhadap pemimpin gitu kan, nah mungkin sekian untuk video kali ini, ujang ucapkan, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.